Meski Timnas Indonesia kalah dari Argentina, namun ajang FIFA Matchday tadi malam menyisakan hal-hal menarik, salah satunya dari keluarga Presiden Jokowi Dodo. Saat barisan para pemain Timnas Indonesia dan Argentina keluar dari lorong ruang ganti pemain, terlihat keeper Emiliano Martinez keluar dengan menggandeng cucu Presiden Jokowi, Jan Etes. Berbalut kaos berwarna biru plus sepatu putih, Jan Etes melangkah bersama Martinez menuju lapangan GBK. Para pemain kemudian berdiri sejajar dengan Jan Etes bersama player eskort lainnya. Terlihat Jan Etes menikmati momen itu. Cucu Jokowi yang merupakan putra dari Gibran Raka Buming dan Selfie Ananda ini terus tersenyum dan berbincang dengan rekan di sebelahnya. Sementara di tribun VVIP, sang kakek Presiden Jokowi Dodo bersama Ibu Iryana duduk untuk menonton laga Timnas Garuda melawan Argentina. Selain Jan Etes, aksi seorang supporter menerobos masuk ke tengah lapangan usai pertandingan terakhir juga menjadi perhatian besar publik. Sang supporter yang menekan kaos campuran jersey Timnas Indonesia dan Argentina itu terus berupaya mendekati Tim Tenggo. Pria itu juga berhasil mendekati Aleandro Garnacho yang sepanjang pertandingan dibuat tak berdaya oleh bekanan Timnas Garuda Asnawi Mangku Alap. Meski begitu, tim keamanan lapangan berhasil mengamankan supporter penerobos itu keluar lapangan. Kondisi Stadion Utama Gelora Bung Karno sempat diguyur hujan sebelum laga FIFA Matchday Timnas Indonesia kontra Argentina. Akibatnya, para supporter baru memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno seiring meredahnya hujan. Terkait hujan, sebelumnya ramai di media sosial momen Raden Roro Istiati Mulandari alias Rara mengawal Stadion GBK. Terlihat si pawang hujan menyusuri Stadion Utama sembari membawa singing bowl berwarna emas yang biasa digunakan untuk ritual. Beberapa kali, Rara membunyikan singing bowl tersebut dan menengadahkan kepalanya ke langit. Rara mengatakan aksinya tersebut bertujuan agar pertandingan bisa berjalan lancar. Namun pihak PSSI membantah melibatkan Rara saat Timnas Merah Putih menjamu Argentina. Tim Liputan AI News melaporkan.